Intro Nah itu intan ya Ada sejarahnya ternyata ya Proses dari mandi terbuka Sampai kita bisa mandi di kamar mandi seperti sekarang Nah sekarang kita sudah bersama yang ahli mandi Bukan ahli mandi ya Dokter Susi Maria Siang dok pakabat Dok siang ini kita akan membahas semua tentang mandi Tapi sebelumnya kita lihat dulu pendapat masyarakat Perkait kebiasaan mandi Berikut tayangannya Mandi umumnya dilakukan 2-3 kali dalam sehari Dengan mandi, tubuh terhindar dari kotoran, penyakit, dan badan juga akan terasa lebih segar Orang yang jarang mandi berisiko tinggi terkena gangguan kesehatan kulit seperti gatal-gatal Kebiasaan malas mandi juga dapat membuat kita terlihat kusam Tidak segar Hingga akhirnya merusak penampilan Nah selain demi kebersihan dan kesehatan Mandi juga menjadi cara terbaik untuk melakukan relaksasi diri dan pikiran Dari segala kepenatan setelah seharian beraktifitas Sayangnya bagi sebagian orang Mandi justru membawa masalah Seperti kulit kering atau rambut gatal akibat ketombek Masalah seperti itu bisa terjadi karena metode dan pola mandi yang kurang baik Entah itu dalam penggunaan sabun, shampoo, dan peralatan mandi lainnya Bila itu terjadi maka mandi justru akan menjadi beban Dan akhirnya akan membuat seseorang menjadi malas untuk mandi Dua kali Dua kali Dua kali Air dingin sih biasanya Air hangat kadang dingin Air dingin Jarang Sering 30 sampai sejam 30 sampai 1 jam 15 sampai 30 menit Pada dasarnya mandi bertujuan membersihkan tubuh Namun Anda perlu mengetahui Kapan waktu yang tepat untuk mandi Dan yang lebih penting lagi adalah caranya Agar mandi benar-benar memberikan manfaat bagi tubuh Selain itu, mandi adalah sesuatu yang dianggap sangat personal Sehingga kita terkadang kurang mendapatkan info Terkait hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat mandi Nah, agar segala hal tentang mandi menjadi terang-benerang Simang pembahasannya dalam Ayo Hidup Sehat berikut ini Dok, ini ngomongin mandi dok ya Ini ada yang mengatakan bahwa dianjurkan ini mandi dua kali sehari Ini fakta atau mitos dok? Hmm, kayaknya orang tua bakal kecewa ya sama saya ya Karena saya akan jawab itu mitos Oh iya Kenapa dok? Kenapa dok? Jadi sebenarnya nggak ada aturan resmi Seberapa sering sih orang tuh harus mandi dalam sehari Itu lebih berdasarkan culture, budaya, turun-temurun gitu Jadi secara ilmiahnya sebenarnya nggak ada aturan resmi Sebenarnya yang menentukan seberapa sering kita harus mandi itu ada tiga hal Yang pertama bagaimana aktivitas kita Yang kedua bagaimana kondisi kulit kita Dan yang ketiga kita tuh tinggal di mana Kalau kita aktivitasnya banyak mengeluarkan keringat gitu ya Tentu kita harus membersihkan badan kita lebih sering Setuju Kemudian kalau kulit kita lebih berminyak Dibandingkan dengan orang kulitnya kering Tentu kita harus lebih sering membersihkan Begitu juga kalau kita tinggalnya di Kayak di Indonesia nih Suhunya panas, kelembapannya tinggi Dibandingkan dengan orang yang tinggal di tempat yang Empat musim, saat musim dingin Dingin, kering Mereka lebih Nggak butuh mandi sesering kita gitu kan Jadi berapa aturannya sebenarnya nggak ada Dua itu lebih karena memang kayaknya orang Indonesia ini lebih nyaman Kalau mandinya dua kali sehari Jadi fleksibel ya dok Disesuaikan sama kegiatan dan kondisi kita Lebih fleksibel ya betul Nah dok ada juga yang mengatakan nih Katanya kalau mandi pagi harus menggunakan air dingin Itu mitos atau fakta? Itu mitos Jadi kalau mengenai mandi pagi itu banyak manfaatnya tentu ya Tapi kalau suhu itu banyak juga penelitiannya Meneliti orang yang mandi pagi dengan suhu dingin Atau mandi pagi dengan suhu yang agak hangat Itu sama-sama manfaatnya banyak gitu Jadi kita nggak bisa bilang Harusnya pagi itu mandinya pakai air dingin gitu Banyaknya memang kita tidak bisa membuktikan bahwa mandi itu memang meningkatkan daya tahun tubuh gitu enggak Tapi secara subjektif orang yang mandi pagi itu akan ngerasa lebih bersemangat Tingkat stressnya lebih kurang Dia lebih konsentrasi dalam bekerja gitu Jadi kalau ditanya harus mandi air dingin enggak juga Nggak juga dok ya Dok tadi kan mandi pagi dok Nah ini kan kalau warga Jakarta nih macet di jalan Nyampe rumah udah malam mandi Nah ini katanya kalau mandi malam bisa sebabkan rematik Nah ini fakta atau mitos dok? Tentu saja itu mitos Yeay Kenapa dok? Kalau kita sebut penyakit rematik Itu penyebabnya ada banyak sekali Jenisnya ada banyak Misalnya dia disebabkan oleh penuaan Dia disebabkan oleh endapan kristal disedi Atau disebabkan oleh penyakit autoimun, autoinfeksi Atau banyak lah gitu ya Tentu saja itu semua penyakit masing-masing sudah punya penyebab Dan tentu saja bukan disebabkan oleh mandi malam hari gitu Cuma orang kan suka menghubungkan mandi malam hari Udah suhunya dingin Apalagi dia mandi dengan air dingin Memang suhu yang dingin seperti itu Bisa menyebabkan cairan disedi kita lebih kental Nah tentunya pada orang yang memang sudah punya penyakit rematik Dari awalnya sudah punya penyakit rematik Dia terkena suhu begitu Keluhan sedihnya lebih berasa Ambuh jadinya ya Tapi kalau itu menyebabkan ya tentu saja bukan Jadi mitosnya Ini juga katanya ada tata cara mandi nih Katanya sebaiknya membasahkan tubuh Mulai dari bagian bawah Itu mitos atau fakta? Nah itu fakta Fakta? Itu fakta Kenapa dong? Benar Jadi dari kaki dulu dong? Ya Jadi gini Iya Terserahkan kita mau pakenya tekniknya shower Atau pakai gayung Atau pakai gayung Atau kita dengan berendam Sebenarnya tujuan kita membasuh kaki kita dulu Itu untuk supaya terjadi penyesuaian suhu tubuh Jadi kita sesuaikan dulu dengan membasahi kaki Nanti terjadi perubahan aliran darah Perubahan suhu tubuh Baru kita basuh seluruh badan Soalnya kan banyak nih kalau pakai shower langsung ke kepala kan Jadi itu enggak disarankan Tidak disarankan Memang Oh gitu Nah dok Tadi kan dokter juga sempat bilang ya Kalau mandi itu bisa bikin kita lebih fresh setelahnya Dan ada juga yang mengatakan bahwa mandi ini bisa meminimalisir stres Itu berarti mitos atau fakta? Itu fakta Fakta Jadi ada penelitiannya tuh banyak Pokoknya mandi pagi Mau dengan air dingin Mau dengan air hangat Performancenya akan lebih baik gitu Jadi teorinya sih katanya Karena terjadi perubahan suhu tubuh Perubahan aliran darah Nanti terangsang saraf-saraf kita Itu memang sulit kita buktikan Tapi secara subjektif Semua orang memang merasa psikologisnya dia lebih baik setelah dia mandi Terus itu kenapa kalau berendam nih? Kalau berendam itu kayak lebih happy gitu Kenapa dok? Iya betul itu Kalau kita mau mencoba menghubungkan dengan teori ya Dengan adanya perubahan suhu tubuh tadi Perubahan aliran darah Fungsi jantung dan parunya juga meningkat Ya orang merasa lebih enak Dok ini dok Ada juga nih mengatakan Kalau kita mandi dengan air hangat Ini mesti diselingi dengan air dingin Ini fakta atau mitos? Itu sebenarnya mitos ya Sebenarnya kalau kita lagi mandi sehari-hari Kita tidak perlu mengganti-ganti suhu Panas, dingin, panas, dingin Labil kayaknya ya Sebenarnya kalau itu diteliti Mandi dengan suhu atau berendam lah ya Dengan suhu yang berganti-gantian itu Lebih untuk terapi atlet yang cedera otot Itu memang ada manfaatnya Tapi itu manfaat dibandingkan tidak diterapi apa-apa Jadi sebenarnya kalau untuk kita sehari-hari Tidak perlu lah ganti-ganti Suhu yang dianjur kan sebenarnya Suam kuku Suam kuku itu Suam kuku tidak terlalu anget Sesuai dengan suhu tubuh kali ya Tidak terlalu anget malah cenderung dingin Yang enak dengan suhu tubuh kita lah Jadi tidak usah terlalu panas Ataupun tidak usah terlalu dingin Nah dok Kadang aku kan kalau sudah masuk kamar mandi nih Aduh sudah susah deh keluar Lalu ada yang mengatakan Katanya harus menghindari mandi terlalu lama Itu mitos atau fakta? Itu fakta Karena sebenarnya setiap kegiatan kita mandi itu Kita akan mengurangi cairan yang ada di Cairan alamiah yang ada di kulit kita Jadi makin lama kita mandi Cairannya akan makin kebuang, keilang Jadi kulit itu kan nanti jadi kering Yang dianjurkan itu paling cuma sekitar 10-15 menit Atau 5-10 menit lah Gak usah lebih lama dari itu Tapi kalau anak remaja pria Pasti lama nih mandinya Kenapa dong? Banyak disambunin soalnya Perempuan juga Perempuan juga Kan kayaknya aduh harus pelan-pelan Betul Tapi gak baik ternyata Ternyata gak baik ya Setelah mandi Katanya gak boleh menggosok tubuh dengan handuk Ini fakta atau mitos Jadi kalau handuk kan yang digosok dong Itu gak boleh Itu fakta atau mitos Itu fakta Karena permukaan handuk itu kan Memang bukannya halus ya Banyak serat-serat Kalau kita lakukan gerakan menggosok-gosok Itu tentu akan semakin menghilangkan cairan yang ada di kulit kita Jadi sebenarnya cara menggunakan handuk yang betul Cukup diletakkan di badan kita Dan di tepuk-tepuk aja Biarkan cairannya meresap Soalnya kan gak puas kalau gak digosok kan Iya Tapi itu merusak kulit Nah dok Biar mandinya bisa tetap benar nih Dengan cara yang benar Terus tetap sehat Kulit tetap bagus Itu tipsnya kira-kira apa dok? Oke Jadi berapa sering mandi Tadi itu tergantung kebutuhan masing-masing ya Kita gak bisa patokin sama untuk semua orang Yang penting mandilah dengan menggunakan air Yang kita rasa cukup nyaman untuk kulit kita Dianjurkan itu suap kuku agak cenderung dingin Kemudian mandi inget gak usah terlalu lama Dan gunakan sabun yang juga memang aman untuk kulit Baik dokter, terima kasih Wah gak terasa ya Kita sudah satu jam bahas semua ini Dan saatnya kami pamit Saya Intan sama Dina Dan Anda bisa baca resumenya di laman Viva.co.id Indonesia Ayo hidup sehat Terima kasih